Halo teman-teman dan selamat datang kembali di Chow ID bersama saya Sobostar Hey David, kita akan kembali melanjutkan series The Jury Wire Karibot kita di FIFA 20 Yang sekarang berpakat episode ke-24 Jadi ayo dia kita masih melanjutkan perjalanan kita di Euro 2020 bersama Timnas Denmark ID Dan sejauh ini kita udah lolos ke babak knockoutnya Euro 2020 nih Dan ternyata gue kira ada babak nambas besar Tapi gara-gara gue liat cuma ada 4 grup Jadi cuma tersedia quarter final, sub-final dan langsung final tuh di Euro 2020 ini Dan ya pertama kita bakal langsung ketemu sama Inggris, England Dan main di quarter final Dan kalau saya juga di quarter final ini ada tim-tim yang lolos juga Dan mungkin ya France udah pasti lolos karena mereka baru saja menang 3-0 out Scotland Kemudian Jerman, Spain, Netherlands, Rusia Yang kemungkinan lolos kayaknya Netherlands sih nanti Dan oke mungkin dari dia Denmark bakal Beguji kemampuan mereka juga Untuk melawan England disini Karena kita juga pake squad yang seadanya Karena pake first team disini Ya pemain kita pada capek semua Ya makanya disini gue harus pake second team gue dulu Tapi ya mungkin beberapa pemain ada yang gue bawa juga Meskipun gue bakal bawa nanti di second half Tapi ya langsung kita lawan England aja Langsung kita play match Karena mungkin England juga kalau saya jurnya disini di update Udah jadi yang paling baru Tapi kayak asa bukan kayak gitu gitu Tapi oke jadi dia kita bakal langsung kita lawan England aja Meskipun kita pake tim yang seadanya Gue harap kita bisa langsung melaju ke babak semifinal Atau mungkin final Euro 2020 ini Tapi kalau bisa kita lolos ke final mungkin episode 25 Bakal jadi episode khusus untuk final spesial Denmark di Euro 2020 Karena main di final Euro 2020 gitu Tapi gak tau juga deh kalau bisa kita lolos Tapi ya langsung kita play match Nah oke guys jadi dia Kita bakal balik di quarter final Euro 2020 Yang akan melawan England Dan ya tersisa di babak knockout stage today Udah sisa-sisa tim yang mungkin cukup tangguh juga Kayak Spayol, Jerman, France, Netherlands, England Nah udah pokoknya kita kemungkinan besar Bakal berjuang habis-habisan nih Sampai pemain kita stamina habis semua Dalam Euro 2020 ini Tapi ya tim underdogs macam Scotland udah gak lolos tuh Jadi mungkin gue pasti confidence juga Untuk pasti bisa lolos ke final gitu Meskipun lawan dia England gitu Tapi England emang timnya agak kuat juga sih Jujur Dan grafiknya ya gebag lagi Kenapa gak diurus sama EA ini Tapi Ah ya Bukit gue skip aja Daripada buang-buang waktu Udah ya dia Kasper Spiegel Dia udah siap-siap Untuk ya melakukan banyak save juga kayak Diserang Harry Kane, Sterling, Rashford Oh udah itu Dan striker kita disini Karena Bukit Posen lagi kurang fit juga Jadi gue mainin Dolberg Jadi ya Juancho reuni lagi sama Dolberg Semenjak di Ajax Dan sekarang di Timnas Denmark Oke jadi dia Langsung kita mulai kick off Degat squad seadanya nih Ericsson, Delaney Gue paksain juga Meskipun stabil aja gue udah Setengah itu Oke Dolberg kesana dapet Mungkin lari dulu aja dari Dolberg Ericsson Was Aduh masih keblok itu Gila Krusial juga tadi Sterling gak bisa kekejar Hello Bahaya ini Untung aja itu crossingannya gagal Dan gagal mencari Sancho Dolberg Ericsson Aduh gagal kegocek itu Sumpah pertahanan mereka agak kuat juga sih Jadi agak susah nih Oke England masih berusaha untuk menyerang kita Sterling bahaya Mereka lebih ngandelin Sterling sih disini Daripada siapa tuh winger kanan mereka Gak tau gue Oke Nice clearance Masih keserang sama England Sterling cari Ali Press Oke untung masih dapet Possession dari kita Kita belum ngeshot Sampai sekali Oke Dolberg Run to space Aduh gila Jogomes sumpah itu Nguasain bolanya Mantep banget sih Susah banget loh Ditebus Jogomes Gila men ini Dikit-dikit kita langsung ke interception loh Gak mungkin loh itu Dan Ah ya Mungkin second half kita bakal kebantai nih Sama England Susah banget sumpah mereka Aduh ya mungkin gue harus coba ganti taktik dulu deh Agak susah juga ternyata Buat nebusin pertahanan mereka So oke Taktik udah gue ganti Karena England main susah banget Ya wajar lawannya Denmark Dan kita pake squad seadanya juga Dan gue mainin pake Aggressive counter Ini Interception semua Dikit-dikit pelanggaran sumpah Aduh aduh Bikin gue naik darah ini Was itu sumpah Oke Dolberg Aduh Susah banget soalnya itu Mereka mainnya pressingnya Satu orang yang lagi bau bola Langsung dua orang nge-pressing dia gitu Dolberg tadi dua orang nge-pressing gitu Gila Wah mereka punya chill well Stamina mereka gak habis-habis nih Nah ini udah pasti gue kebobolan gue Untung aja sterling Mereka lebih ngandelin sterling sumpah Bukan Harry Kane Bukan Sancho Sterling aja terus tuh Oke Dolberg Dapat itu Shooting langsung Dolberg masih kesave sama Pickford Aduh gila Susah banget ini Tadi ketebus sih pertahanan mereka Tapi kenapa Aduh susah banget Impossible kayak kita menang disini Uh oh Harry Kane Ah kebobolan ini Oh untuk kesave sama Schmichel Gila men Ini England Wajar Emang susah sih mereka Tapi gak gini juga lah gitu Kita disusahin banget justru disini Udah disana bertubi-tubi sama mereka Gila Dela ini udah capek dan gue harus ganti dulu Oke Uh Keblok Masih Sancho shooting Untung keblok itu Oke Nice press Dari Ericsson Scoff Shooting aja Scoff Masih kesave sama Pickford Gak mungkin loh Itu bisa terjadi Hoki banget sumpah Dan itu dia Pulsan Sama Billing gue masukin Dela ini Ericsson gue tarik keluar Ah susah banget sumpah ini Impossible Gimana mau menang Apa misalnya England Mainnya kayak gini banget Mainnya mereka Unggulinnya pressing Situ Gue baru mau ngopernya Langsung ke pressing dong Pedersen juga dibikin capek Sama EA Bukan sama gue Tapi sama EA Offside ya Enggak nih Offside Aduh Opernya kenapa ke Pulsan Itu dolber kosong loh Oke Billing Yes 1-0 Let's go Di akhir-akhir loh Yes Akhirnya bisa nerobos England Pertahanan England yang kuat itu Dan akhirnya Pemain mereka udah dibikin capek Sama kita Defense mereka udah kebalahan Dan itu dia Goal di akhir-akhir Dari billing Luar biasa Ini dia efeknya Gue yang kurang Paling suka dari bug EA itu Gak di fix Stamina Karena Stamina pemain kita Abis semua disini Ah ya Itu dia Yes 1-0 loh Gila di akhir-akhir kan Sumpah gue udah kesel banget loh Sama England itu Apalagi kalau misalnya Lanjut ke extra time nih Tapi udah di akhir-akhir deh Goal sama billing 1-0 buat Denmark Let's go Dan kita udah pasti lolos Ke semifinal Euro 2020 Yes Gets in lads Aduh bener-bener itu Eh Gue gak nyangka Gerrit Southgate emang bener Mereka mainnya High pressure banget disini Sampai pemain Denmarknya Gak boleh dapet bola Tapi bener-bener aja Mereka langsung kayak Lupa Cara ngepressing pemain Kayak gimana Dan akhirnya billing lepas Dan boom 1-0 Mereka kebobolan Pickford hoki banget Sumpah pertandingan ini Pahal tadi kita udah banyak shot Yang udah kita buat England juga Mereka ngungguin Sterling aja terus sama Sancho Tapi Untung aja itu Ya mereka sama-sama 5 shot kayak kita Dan man of the matchnya Bukan dari kita Oh billing ternyata Man of the matchnya dari kita Kira-kira dari England Ternyata gak ada sama sekali Nah ini nih Sterling yang bener-bener Diunggulin banget disini Karena dia pemainnya Gak capek-capek Sumpah Giran Ericsson lari Capek Delany lari Capek Mele aja lari Capek gitu Padahal Sterling Staminanya setengah loh Tadi gue liat Dan gak diganti-ganti Sama sekali Sumpah kurang fair banget Ini lawannya Kalau bisa stamina Pemain mereka Dibagusin gitu Tapi itu dia Kita loss ke semifinal Dan gue gak tau Lawannya siapa Masuk ketemu Perancis gitu Kemungkinan iya Dan Oh mungkin ada transfer Over buat Julian Dari Buat Celtic Mungkin dia Over sama Cardiff Ya gue terima aja sih Karena mungkin ya Kurang kepake juga Julian Dan ya Berikutnya Kita langsung fokus lagi Untuk main di Euro Dan ternyata Pemain lain Dapat tawaran juga Dari Abel Ahmed Mungkin ya Gue jual aja ke Al Hilal Harga juga Ya gara-gara udah tua sih Jadi harganya agak turun Ya oke Karena gue juga udah cuci gudang juga Dan ya Oh berikutnya Kita semifinal Lawan Perancis Dan kita lihat Lawan lain semifinal Spain Sama Dunderland Berat juga nih Tapi kayaknya ini dia Mungkin Akan menjadi tantangan Berikutnya buat kita Yaitu Perancis England yang udah susah lagi Kenapa Julian Malah transfer Brokedown Ah udahlah Gue gak tau Urusan transfer Celtic Nanti gue urus lagi Tapi kayaknya ini dia Kita bakal langsung Lawan France Di semifinal Euro 2020 Ya sepulnya kita bisa Lolos disini Karena mungkin Squad kita udah sembuh Belum Atau full team Oh udah ternyata Mungkin ya Kita langsung turun Pake full team aja Jadi ya Langsung kita play match Dan oke guys Jadi dia Kita bakal main di semifinal Euro 2020 Dia akan ketemu sama France Dan ini dia Semifinal Aduh gila Gue gak nyangka Denmark bisa sampe semifinal Mungkin record terbaik gue Untuk main di Euro Kan quarter Quarter final Waktu pas Dimainkan pake Team West Rusia Di Karimont Ajax Dan sekarang pake Denmark Dengan squad seadanya Tadi yang kita mainin Pake tim rotasi Kita lost ke semifinal Oh Spain juga mereka Lost penalty Berkat ya Ngalahin Jerman juga Dan kemudian Netherlands Tadi ngebantai Rusia Wow Dan kemudian Grafik ngebug lagi Gak tau kenapa ini bisa terjadi Harusnya ada kayak Start and up shop Siapa Kemudian Yang pencetakul terbanyak Siapa Gak ada disini Stupid banget sumpah Ini bugnya emang Gue pernah di fix Dari FIFA 19 Karena FIFA 19 juga Kayak gini masih ada Oke ini dia Perancis Mungkin Harusnya gue tadi Lihat line upnya Pas belum kick off aja Oke kita coba lihat Ini ya deh Kan bisa kita lihat Line up dari sini Ya ini dia Line up buat Perancis Mereka mainin Griezmann Mbappe Oh Taktiknya 4-2-3-1 Dan Ya gak beda jauh sih Sama kita Mereka mainnya pake LMRM Kalau bisa kita pake LWRW Pake winger Mereka pake midfield Dan Farhan Dipasang di Left back Harusnya Laporte sih Left back Atau mungkin Likosernandes Oke Gak tau kenapa Dari Didior Deschamps Pronunciation bukan Deschamps Tapi Deschamps Itu dia Oke itu dia Kosong-kosong Ya iya Masih kosong-kosong Karena ini baru mulai Tapi kayaknya dia Subifinal Euro 2020 Melawan Perancis Oke Hoiberg Polsen Langsung maju Polsen Masih di press sama Lukas Gue cek dikit Yusuf Polsen Tiang What the hell Pelanggaran Oh iya Penalti dari Yang dibuat sama Laporte Pelanggarannya Gue gak ngeliat Apa yang terjadi Tapi tiba-tiba gitu Ini Laporte Oke Itu antara Gue Jatohin sengaja Atau enggak tuh Kayak diving Soal Polsen Oke mungkin Polsen aja Penalti Oke Polsen Step up Boom Masuk 0-1 Buat Denmark Let's go Agak hoki juga sih tadi Karena Tadi kan si Polsen Kena tiang tuh Dan Itu seleberasi fail Dan gue udah tau Pencetannya gimana Dan itu tadi kan Awalnya kena tiang tuh Shootingannya Tapi itu hoki banget Tadi dia malah jatoh Di dalam kotak penalty Dan akhirnya 0-1 Buat Denmark Let's go Mungkin ya Yusuf Polsen Menjadi pemain andalan sih Karena mungkin Kalau bisa dia 100% fit Dia mainnya bakal bagus sih Karena dari Cara lari juga Udah keliatan tadi Polsen Underdog Denmark Pasti bisa melaju disini Pogba Dan sekarang Koman Ya semoga aja Mungkin Perjalanan Denmark Gak berhenti Sampai sini Gue harap Karena merupakan Sebuah dongeng Baru juga mungkin Di sejarah Kompetisi Euro 2020 Karena gue Belum tau deh Denmark Udah pernah menangin Euro Atau belum tuh Weh Oke masih keblok Sama Fokim Dilani Weh Kok gue cek Sip Victor Fischer Yusuf Polsen Polsen 2-0 Buat Denmark Haha Gila Gila Itu dia Itu dia Beda banget loh Sama lawan Inggris Tadi kita Karena mungkin Francis mereka Mainnya lebih Lebar sih Gue liat tadi Jadi kayak Back mereka tuh Kayak Apa ya Diusahain lebar Karena kan Dari taktik mereka Mainnya pake winger Jadi pasti Kalo winger itu Mainnya kayak Lebarin Atau backnya Diketatin gitu Tapi ini kebalik gitu Jadi Attacker mereka Yang dilebarin Bukan defense ya Eh sorry Attack mereka Yang diketatin Tapi defensenya dilebarin Jadi makanya itu dia Bisa kebobolan Oke itu dia Goal kedua Yusuf Polsen Goal keempat juga Bisa kekejar Gini Sane Karena Sane masih top scorer kan Masih gue liat Tapi 0-2 nih Brace dari Polsen Apakah fairytale Denmark Terjadi Untuk bisa loss ke final Dalam Euro 2020 ini Kita liat saja nanti Karena Francis juga France Pasti Coba menyerang Mbappe Oke Dua Mbappe dan Grisban Mbappe Hati-hati Wih Nice save dari Schmeichel Brun Larsen Itu ruble luar biasa Tuh kan Back mereka kayak Dilebarin semua Weh Weh Oke Oke Farhan Ngejatuhin Yusuf Polsen Dalam kotak Tapi gak tau kenapa Itu gak penalti Padahal orang dulu gitu Yang gue bingung Kenapa mereka mainin Bukan Dembele loh Kayaknya lagi di rumah sakit Polsen Aduh gila Sekarang Lucas Serrandes Yang ngepressing Abis-abisan si Polsen tuh Udah tau mereka Kok gue ngandelin Polsen terus Bukan Eriksen Bukan siapapun Eriksen Boom 0-3 buat Denmark Apa yang terjadi Sama Perancis Polsen Polsen Sudah naklukin Skotland Underdog Selain Denmark Yang di quarter final Tadi Dan sekarang Eriksen Gila Oh gila Mantep banget Dan ya Mungkin jawabannya Dongeng Denmark Di Euro 2020 Bakal terjadi Mereka bakal Wolos ke Final Euro 2020 Karena udah pasti juga Mereka udah ketinggalan 3 gol disini Kayaknya ya Mereka lebih Ngepressing si Atau ngemanmark Si Yusuf Polsen tuh Ketimbang Eriksen Dan mereka langsung Kelupaan Oh iya Eriksen Kenapa gak gue jaga Kata si Lucas Hernandez Atau Laporte Nah ini pun agak seimbang Sejujur Karena agak susah juga Strikernya Oke Fischer Pasti gagal Karena masih kepress sama Kante Kante kurang keliatan Ternyata dalam match ini Karena kepress sama Si Delany Oke itu dia Uh Baru first half Udah 0-3 loh Teamworknya udah kerasa banget deh Denmark Dan gue udah tau Cara makanya gimana Yang penting Ngandelin Yusuf Polsen aja Karena emang tadi Kita pake England Emang squad seadanya Jadi Kayak kurang banget Teamworknya gitu Itu dia Yusuf Polsen udah brace Eriksen udah mencetak 1 gol 0-3 France juga mereka ada perlawanan Mereka unggul possession loh Gue heran Mereka unggul possession Tapi Kenapa langsung ketinggalan 3 gol gitu Mungkin ya udah game over Duit Perancis Tapi ini dia second half Apakah Perancis pasti ada Peluang juga Untuk bisa Mencetak 4 gol Kita liat nanti Gelany Aduh gagal Holiberg Ericsson Ericsson 0-4 dong Buat Denmark Perancis Ada apa Dengan anda Gila Ini Bener-bener aja Denmark Mereka Perancis Kayak ngeremehin Sumpah Tapi mereka mainnya Full team sih Gue liat Tapi kayak ngeremehin aja Oh lawannya Denmark Doang Mungkin sama hal Kayak Real Madrid Suman Ama Ajax Di Champions League Babak 16 Besar musim kemarin Lawannya Ajax doang Pas liat Ajax Mainnya emang Bagus-bagus Ya ini kayak gini Underdog-nya Underdog-nya Denmark Di Euro 2020 ini Oh gila Udah pasti lost ke final Kita ini Oke Yusuf Olsen Brace Ericsson juga Brace 0-4 buat Denmark Kabur lads Ya sebenernya Gue harusnya Bawa jimat sih Lord Banner Tapi saya emang Lord Banner gak ada di Squad update Yang gue pake ini Udah dihapus Ada apa Dengan EA Pala Lord Banner itu Masih di Rosenberg Atau udah Dikeluarin Kalau gak salah Waktu itu gue liat Beritanya Lord Banner emang Dikeluarin sih Dirilis Dipecat Disgraceful Rosenberg Padahal kau Punya Lord gitu Dan mereka malah Pecat Lord Banner gitu Hei Oke Nice save dari Schmeichel Bangun 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 Nice save lagi Double save dari Schmeichel Oh my god Hei Oke Mereka langsung Unduin Counter attack Mbak Pace ini Griezmann agak kosong Eh kelewat Eh dapet lagi sama Mbak P Baya 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 Yah kebobolan ini mah Ya oke itu dia Kita kasih lah Satu goal buat Perancis Kasian soalnya Oke itu dia Griezmann Yang mencetak goal Ya mereka mainnya Counter attack agak cepat juga sih Disini Jadi Back kita sampai kelupaan juga Buat ngejaga Pemain-pemain Winger mereka gitu Oke itu dia Udah setempat Griezmann juga 5 goal ternyata Oh damn it Persaingan top scorer Makin ketat aja nih Di Europe Yusuf Folsen Pol Eh Kante Kante Dia pasti kalau lagi naik Yusuf Folsen Sambil senyum Oke itu dia Pergantian main Mungkin Ericsson Gue simpen Nama Dela ini Karena stamina udah kurang Jadi gue simpen Buat final nanti Jadi Schof Dolberg Dan Jensen Masuk Karena ya mungkin gue harus Apa ya Nyimpen-nyimpen Pemain juga nih Stamina Soalnya kan Ericsson Dela ini kan emang kurang gitu kan Dan Wey Oke Mereka masih maksa juga nih Buat bikin goal kedua Ya ini dia Mereka udah game over Ya Kita Lolos Ke final Euro 2020 Come on Gila emang underdog ini Denmark ini Kita meski berpake squad Yang dibawa seadanya Tapi emang kita punya Beberapa pemain bintang juga Yang ada di squad Denmark ini Tapi gila aja Kita bisa langsung Lolos Ke final Tadi lawan Inggris Kita kesusahan Dan lawan Perancis Kayak agak mudah banget Itu tadi Karena kita langsung Ngebobol 4 Mereka langsung Ngebobol kita lagi tuh Itu dia Full time whistle 1-4 Buat Denmark Lolos Ke babak selanjutnya Yaitu final Euro 2020 Wah gila Ini fairytale Buat Denmark emang Bener-bener terjadi Dia aja Dan ini sebenernya Pulsen hoki banget Dia dapet penalti Di awal-awal Luar biasa Oke penampilan luar biasa Buat Yusuf Pulsen Man of the match Kita emang kalposis Dan syutingan kita 5 dari 5 Sama kayak mereka Mereka ganti taktik gak sih? Oh iya Mereka agak ganti taktik Jadi 433 Normal Tapi mereka Mesti agak kesusahan Loris Cuman nge-save sekali Dan Schmickle Gila ini on fire Banyak Schmickle Disini Uh gila Asis tadi Hoiberg 3x asis dong Mantep banget Oke Luar biasa juga Penampilan dari Pemain-main kita Disini Dari Denmark Dan akhirnya kita Lolos Ke final Dan ya Kita gak tau nih Lawan kita di Final Euro 2020 Siapa? Antara Spain Sama Netherlands Gak tau nih Kalau bisa Spain Kuat banget Netherlands Kuat banget Karena punya Van Dyke Jadi agak takut juga Gitu gue Oke Kita langsung lanjut aja Dan ternyata HTML Ahmed Kejual ke Alhilal Sebesar 5,8 Dan ya Good luck disana Dan kita juga Dapet tawaran Griffiths Dari Levante 7,9 Gue juga jual aja Karena Gue lagi cuci gudang Pemain-main tua Juga di Celtic Dan oke Final Ketemu sama Spanyol Oh my god Dan ya Itu dia mungkin Untuk episode ini Gue bakal Akhir dulu saja Dan kita Udah bisa main Pake full team juga Untuk final ini Ini dia Underdog kita Denmark Lolos ke final Euro 2020 Mungkin Perjalanan berikutnya Apa yang terjadi nih Tapi ya Buat sekarang Mungkin Gue akhir dulu saja Jangan lupa Untuk subscribe Channel ID Like video ini Dan juga share Ketemuan-temuan kalian Supaya akan tetap up to date Dengan konten-konten Bakal di channel ini Dan mungkin Jangan lupa juga Untuk follow Social Media Saya juga Link ada di description Lalu sekarang Follow saja Instagram saya Oke Mungkin Gue akhir dulu saja Tapi Mungkin Urusan buat Celtic Mungkin Bakal gue harus Di episode Ke 26 nanti Untuk memulai musim kedua Celtic Karena ya sekarang Kita masih fokus Untuk melatih Denmark Dan juga Tadi Nggak salah Lihat dulu Gue pengen lihat top scorer dulu sih Top scorer Ya masih Sane 5 gol Poulsen Eriksen 4 gol Masing-masing Dan Alderwilat Kena Napoli Gumni Ke Juventus Gila Mahal banget 35,6 Dan Sydney Ke Lyon Gue kuat banget Lyon juga Dan selain itu juga Gue akhirnya Ikutan pramusim Karena Ternyata Cuma beda Beberapa minggu juga Sama Euro 2020 Jadi Nggak usah Dipermasalahin juga Kita ikutan Emirates Cup Yang dimana kita Segrup sama Sporting Levante Dan juga St. Etienne Karena emang gue Masih ngebutuhin Uang juga sih Untuk membeli Pemain-pemain yang Mungkin Pengen gue Masukin ke Atau Pengen gue Apa ya Beli gitu Di Celtic ini Untuk menjadi proyek gue Untuk bersaing di Kompetisi Champions League Dan juga Nanti di Agustus Kita bakal Ribet banget Di jadwal Seperti ya Lawan Aberdeen Di awal musim Broke Speakership Dan kemudian Kualifikasi Lawan Leck Postman Kemudian Wuh Pokoknya udah ribet juga nih Belan Agustus Tapi ya Mungkin itu dia Jadi setelah final Euro 2020 Bakal fokus lagi Ke Celtic gitu Jadi ya